Lelucon. Kapan Komite Alam Dewa akan meminta Dewa-Dewa berikut untuk memberi perintah kepada saya? Kapan bukan Raja Dewa untuk berkomunikasi dengan saya secara pribadi? Para Dewa dan Dewa Binatang saya selalu hidup berdampingan dengan damai yang merupakan giliran yasha kecil Anda untuk memprovokasi di sini. Keluar! Dewa naga berteriak dan cahaya hijau tua dan bayangan sepertinya telah menderita kekuatan mengerikan yang tak tertahankan dan langsung berubah menjadi lampu hijau untuk melarikan diri. Dewa naga kemudian mengangkat pedang emas di tangannya, semua kejahatan, semua kebohongan, dan semua perselingkuhan akan dipotong. Sosok Jiuchai langsung bertambah besar, seolah-olah terhubung ke langit. Pisau raksasa emas di tangannya bahkan lebih cerah, berubah menjadi kecemerlangan tanpa akhir. Tang Wulin melihat pemandangan ini dengan kaget. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti rahasia klan naga, dan itu adalah foto dari adegan ketika pedang pemotong naga selesai. Ketika sosok sembilan warna akhirnya mendukung dunia, Tang Wulin tiba-tiba menemukan bahwa dia bisa melihat mata lawan dengan jelas. Mata Dewa naga sejelas air, tanpa kotoran, dengan cahaya ilahi sembilan warna, mencakup segalanya. Sangat kuat! Sangat kuat! Dewa naga sepertinya memberinya pandangan yang dalam, dan semua cahaya dan bayangan tiba-tiba hancur dan bergabung menjadi pisau raksasa emas. Pada saat ini, Sima Jinchi, yang menyembah di tanah, tiba-tiba mengangkat bagian atas tubuhnya dan meraung ke langit. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan cahaya terang menembus kulit dan tujuh lubangnya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah hancur dalam sekejap ini. Kulit terus rontok dan pakaian berubah menjadi bedak. Hanya ada satu tubuh yang sepenuhnya disajikan sebagai emas cemerlang. Detik berikutnya, cahaya keemasan berkedip, dan seluruh tubuhnya melayang ke udara. Di udara, sosok Dewa naga menghilang, dan pemandangan pemujaan Wanlong juga menghilang. Sisanya adalah perpaduan sosok emas yang naik ke langit dan pedang naga emas besar. Langit di atas seluruh bidang seni bela diri sama mempesona seperti matahari emas yang tiba-tiba muncul. Di bawah kilauan cahaya keemasan, Tanggulin juga bisa merasakan dengan jelas bahwa sepertinya ada sesuatu yang lebih di tubuhnya. Tombak naga emas terus berdengung dalam getaran, seolah menangis dalam kesedihan, dan seolah bersorat. Emosi yang kompleks juga membesar-besarkan suasana hati Tanggulin. Tiba-tiba ada pemahaman di dalam hatinya, pada awalnya, pertarungan antara Dewa naga dan Dewa dan Dewa mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan. Mungkin saja sesuatu yang tidak diketahui telah terjadi. Jika tidak, mengapa binatang suci itu benar dengan seluruh alam Dewa? Sehingga binatang mitos itu punah sama sekali setelahnya. Ada berapa rahasia? Aruheng sudah lama tercengang. Apa yang dilihatnya berbeda dengan apa yang dilihat Tanggulin. Dia tidak melihat adegan di mana Dewa naga muncul. Yang dia lihat hanyalah tabakan antara Tanggulin dan Sima Jinchi. Setelah itu, cahaya keemasan yang cerah meledak dan pedang pemotong naga menjadi lebih besar di udara dan kemudian tubuh Sima Jinchi dilarikan oleh cahaya keemasan berubah menjadi manusia emas dan naik ke langit, menyatu dengan pedang pemotong naga. Tidak diragukan lagi, ini adalah tanda terobosan. Namun, dia belum pernah mendengar ada master jiwa yang akan mengalami situasi seperti itu ketika menerobos. Rasanya Sima Jinchi telah mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan pedang naga. Bab 1157 aku adalah pedang naga. Karena kamu adalah tuanku. Pada titik ini, ada rasa pahit di sudut mulutnya. Tanggulin tertegun sejenak, saya tidak mengerti. Sima Jinchi tersenyum pahit, saya juga tidak mengerti. Untuk waktu yang lama, saya pikir saya diberkati, jadi saya bisa memiliki roh pedang pemotong naga yang begitu kuat. Jadi saya bisa memecahkan sepotong langit saya sendiri di dunia master jiwa. Ada rahasia dalam diri saya. Faktanya, saya tidak pernah menggabungkan jiwa apapun. Setiap cincin jiwa saya muncul sendiri setelah saya menerobos alam. Tubuh. Itulah mengapa saya pikir saya diberkati secara unik. Tetapi sampai hari ini, saya tidak mengerti mengapa. Pada titik ini, matanya berkedip dengan emosi yang rumit, itu karena saya sama sekali bukan manusia. Ah, Tanggulin menatapnya dengan heran, bukankah itu manusia? Sima Jinchi memejamkan mata kesakitan. Peningkatan kultivasinya seharusnya membuatnya bahagia, bagaimanapun juga, dia sudah terjebak di puncak delapan lingkaran. Terlalu lama, terlalu lama. Namun, ketika dia benar-benar menerobos, dia menyesalinya. Dia lebih suka menjadi mantan Sima Jinchi, karena dalam hal itu, dia setidaknya tidak tahu sesuatu, atau fakta bahwa dia bukan manusia. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun, dia akhirnya menerobos, dan setelah terobosan, dia tahu segalanya secara alami. Faktanya, jika bukan karena Tanggulin, dia mungkin tidak akan pernah menerobos seumur hidupnya, dan tidak akan bisa menembus ke tingkat sembilan cincin berjudul Douluo. Terobosan hari ini lebih merupakan kebetulan, dan kesempatan ini diberikan kepadanya oleh Tanggulin. Aku adalah pedang naga, kata Sima Jinchi dengan getir. Tanggulin berkata dengan bingung, apa maksudmu? Kamu adalah pedang pemotong naga. Sima Jinchi berkata, ya, aku bukan manusia, aku adalah pedang pemotong naga, atau aku adalah jiwa dari pedang pemotong naga. Baru saja, Anda juga telah melihat adegan. Pedang pemotong naga adalah artefak yang dibuat oleh dewa naga dengan tanduknya sendiri. Itu adalah pedang sihir klan naga. Ini memperkuat klan naga. Setelah melakukan kesalahan, semua klan naga akan diawasi dan dibatasi oleh pedang pemotong naga. Tepat ketika aku bergabung dengan pedang pemotong naga, aku memiliki banyak informasi dalam pikiranku. Pikiran dewa naga untuk tetap berada di pedang pemotong naga menyampaikan informasi ini kepadaku, dan itu membuatku memahami banyak hal. Ini semua juga. Aku ingin memberitahumu. Tanggulin memandangnya dengan herang, dan hatinya penuh dengan keingin tahuan, apa yang dewa naga katakan padamu? Sima Jinchi berkata dengan sungguh-sungguh, alam dewa sedang berubah, dan dewa naga memimpin makhluk suci dan para dewa bertempur dalam pertempuran, dan akhirnya dikalahkan. Tetapi sampai saat terakhir, dewa naga menyadari bahwa dia diprovokasi dan dipisahkan oleh penjahat. Dewa naga pada awalnya adalah raja dari semua makhluk suci, di alam dewa, mereka adalah eksistensi yang paling kuat. Dalam situasi satu lawan satu, bahkan lima raja dewa besar dari komite alam dewa yang bertanggung jawab atas alam dewa tidak dapat dibandingkan dengannya. Tapi itu juga karena kekuatannya sendiri yang dimiliki dewa naga. Kebanggaan sendiri Kemudian diprovokasi dan dijebak oleh penjahat, dewa naga memimpin para binatang buas dan para dewa-para dewa untuk berperang yang membuat kesalahan besar. Bagaimanapun, jumlah dewa manusia lebih banyak dan keseluruhan kekuatan lebih kuat. Pada akhirnya, dewa naga itu jatuh. Dia hanya menyadarinya sebelum kejatuhannya. Bagaimanapun, dewa naga adalah fitnah dewa yang paling kuat, bahkan jika dia jatuh, dia tidak akan sepenuhnya mati. Kekuatannya dibagi menjadi dua bagian dan berubah menjadi raja naga emas dan raja naga perak. Dan dia ada pada saat itu. Saya telah menyesalinya. Karena harga dirinya yang berlebihan, dia menyebabkan perang yang seharusnya tidak terjadi, dan bahkan menyebabkan kemunduran dan jatuhnya garis binatang mitos dan kelan naga. Sebelum mati, dia melemparkan pedang kelan naga dan membawanya sampai akhir. Ingatan datang ke benua Douluo, dan setelah lama tidur, kekuatan pedang sihir itu sendiri mulai terbangun, setelah nafasnya muncul di benua Douluo, pedang sihir klan naga mulai bangkit, dan akhirnya mengental dan terbentuk, dan berubah menjadi atim piatu, itu orang itu adalah aku. Setelah mendengarkan kata-kata Sima Jinchi, banyak pikiran muncul di hati Tang Wulin. Nafas Dewa Naga, mungkinkah aku? Sima Jinchi melanjutkan, saya diadopsi oleh orang tua angkat saya. Ketika saya berusia enam tahun, saya membangkitkan semangat pedang pemotong naga. Saya dilahirkan dengan kekuatan jiwa penuh. Saya dengan cepat menerima perhatian, dan kemudian berjalan dengan lancar dan meningkatkan basis kultivasi saya dengan tebasan naga yang kuat. Jiwa pedang dan bela diri, mengatasi duri dan duri. Yang lain membutuhkan jiwa untuk meningkatkan kemampuan jiwa, tetapi saya tidak pernah membutuhkannya. Selama basis kultivasi saya menerobos, kemampuan jiwa saya akan muncul secara alami. Ini selalu menjadi keuntungan terbesar saya. Sampai kekuatan roh saya mencapai level 89, saya tidak dapat terus meningkat. Pada saat itu, saya telah bergabung dengan Legion Selatan, dan saya terus mencari orang untuk belajar satu sama lain, mencoba menemukan cara untuk meningkatkan diri saya dalam pertempuran. Tapi, kemampuan tempur sebenarnya telah ditingkatkan, tetapi tingkat kultivasi alam belum dipindahkan sampai saya bertemu dengan Anda. Meskipun semua yang dikatakan Sima Jinchi sangat luar biasa, Tanggulin masih mempercayainya. Sama seperti garis keturunan Raja Naga Emas yang muncul di tubuhnya sendiri, apa yang mustahil bagi Sima Jinchi untuk diubah oleh pedang naga? Hari ini aku akhirnya berhasil menerobos, tapi aku benar-benar tidak menginginkan terobosan seperti itu. Karena setelah terobosan, aku menyadari bahwa aku sebenarnya hanyalah jiwa dari pedang yang lahir dari pedang klan naga. Justru karena nafas Dewa Naga yang kau miliki. Sehingga saya dapat meningkatkan kultivasi saya, dan mengetahui semua ini ketika saya menerobos alam yang berjudul Do'ulu. Oleh karena itu, Anda adalah majikan saya, dan saya adalah pedang klan naga Anda, memotong naga. Pait akhirnya, Sima Jinchi menghela nafas. Emosi seluruh orang tidak bisa membantu tetapi merasa rendah. Dia diubah oleh tanduk naga, sama seperti tombak naga emas di tangan Tanggulin, tetapi tulang rusuk Raja Naga Emas. Semuanya adalah alat ilahi. Dia memiliki kebijaksanaan dan diubah menjadi manusia. Tapi dia sudah terbiasa dengan identitas manusianya, dan berharap dia adalah manusia sejati. Tapi sekarang sepertinya semua ini tidak mungkin, dia bukan lagi manusia. Dia hanyalah jiwa pedang. Dan ada jiwa pedang Tuhan. Saudaraku Sima, saya tidak tahu bagaimana membujuk Anda saat ini. Tetapi yang harus saya katakan adalah bahwa ada banyak masalah dengan saya. Anda sangat terbuka dan jujur, dan tidak ada yang saya sembunyikan. Tanggulin tulus. Melihat Sima Jinchi. Di bawah ajaran iblis tua di pulau iblis, dia tahu persis orang macam apa yang harus dia hadapi satu sama lain. Sima Jinchi tampaknya telah menembus basis kultifasinya saat ini. Tetapi setelah mengetahui bahwa dia bukan manusia, tetapi jiwa pedang naga dan pedang, dia merasakan keputusasaan setelah perasaan ini berlanjut, maka, itu sangat mungkin terjadi. Akan membuatnya jatuh ke dalam palung. Di hadapan Sima Jinchi, Tanggulin juga merasa iba dengan penyakit yang sama. Sama seperti nasib Sima Jinchi yang selalu dikendalikan oleh pedang pemotong naga, mengapa nasibnya terkait erat dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya sendiri? Jika tidak ada garis keturunan Raja Naga Emas, tidak akan ada dia sekarang, apalagi kekuatannya saat ini. Tapi sama halnya, garis keturunan Raja Naga Emas juga memberinya terlalu banyak tanggung jawab dan bahaya. Sima Jinchi memandang Tanggulin dengan curiga. Dia juga penasaran dengan Tanggulin. Mungkinkah orang ini benar-benar reinkarnasi Dewa Naga? Tanggulin melihat pikiran itu di dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, berkata, Pertama-tama, aku bukan reinkarnasi dari Dewa Naga, bukan pula Dewa Naga. Dewa Naga seharusnya benar-benar mati, aku bahkan aku pernah melihat tulang-tulangnya sebelumnya. Pada titik ini, Tanggulin mau tidak mau mengingat semua yang dia lihat di lembah naga. Belakangan, meskipun tubuh Dewa Naga menghilang, dia yakin ada banyak itu mungkin tempat di mana Dewa Naga mati terakhir kali. Saya hanya manusia biasa, tetapi tidak seperti Anda, saya memiliki ibu dan ayah, dan saya bukan yatim piatu. Ketika saya masih muda, saya sangat biasa. Ketika saya membangunkan jiwa bela diri pada usia 6 tahun, saya tidak lain adalah jiwa bela diri yang mati. Itu saja untuk Lanincao. Pada saat itu, saya benar-benar berpikir bahwa saya tidak bisa menjadi master jiwa impian saya, master meca kuat impian saya. Satu-satunya keberuntungan adalah dengan kebangkitan roh, saya memiliki kekuatan jiwa dalam diri saya. Muncul Bahkan orang tua saya mengira bahwa saya tidak dapat mengambil jalur seorang guru jiwa, tetapi saya tetap bertekad untuk mencobanya. Saya mulai belajar menempa ketika saya berusia 6 tahun. Sangat menyedihkan untuk mengatakan bahwa satu-satunya alasan untuk belajar menempa adalah berharap untuk menghasilkan uang, dan ketika tingkat kultivasi kekuatan jiwa mencapai tingkat ke-10, saya akan membeli jiwa-jiwa yang paling murah untuk diri saya sendiri. Ketika Tanggulin mengucapkan beberapa kata ini, ekspresi Sima Jin Chi juga sedikit berubah. Apa yang dia lihat hanyalah Raja Naga Emas yang kuat, yang tidak terkalahkan dalam tantangan federasi Starbattle.net, tetapi dia tidak berharap Tanggulin memiliki masa lalu seperti itu. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, jalur kultivasinya tampak jauh lebih sulit. Bisakah Anda bayangkan? Ketika saya mencoba yang terbaik dan bekerja keras setiap hari dan akhirnya menabung cukup banyak uang, yang saya beli adalah jiwa yang cacat. Bab 1158 Dewa Pedang Doulu Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Tanggulin tetap tidak bisa menahan perasaan pahit setiap kali adegan itu terdengar. Tiga tahun, tiga tahun penuh. Saya bekerja keras setiap hari. Kepompong di tangan saya telah terbentuk lapis demi lapis, dan lepuh telah dihaluskan satu demi satu. Baru setelah saya akhirnya menabung cukup banyak uang. Tapi sebagai gantinya, hanya jiwa yang rusak. Saya menangis sangat sedih hari itu, tidak peduli siapa yang membujuk saya untuk mendengarkan. Saat itu, saya berpikir mengapa Tuhan begitu tidak adil kepada saya dan mengapa hal terburuk selalu terjadi pada saya. Setelah menangis dan menderita, akhirnya saya memilih untuk memadukannya. Walaupun hanya jiwa yang cacat, saya tidak akan pernah menyerah. Saya ingin menjadi master jiwa. Saya ingin bekerja menuju yang kuat, bahkan jika saya gagal pada akhirnya, saya tidak ragu-ragu. Kemudian saya menggabungkan roh jiwa pertama saya. Itu sangat lemah dan hanya memberi saya kemampuan roh terlemah. Tapi sejak hari itu, saya akhirnya menjadi master jiwa sejati. Belakangan, saya tiba-tiba menemukan bahwa ada semacam kekuatan di tubuh saya. Saya bermimpi. Saya bermimpi ada 18 lapisan segel di tubuh saya. Di balik setiap lapisan segel, ada kekuatan yang sangat kuat. Jadilah yang pertama. Setelah segel itu rusak, energi yang terkandung di dalam segel itu menyatu dengan tubuh saya. Saat itu, saya sangat sakit sehingga tubuh saya hampir meledak. Akhirnya, saya menahannya, dan tubuh saya mulai terlahir kembali. Saya lebih baik dari yang lain. Kekuatannya jauh lebih besar, dan saya juga mulai memiliki beberapa kemampuan khusus yang menjadi milik saya. Butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa itu adalah kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas, dan 18 segel di tubuhku sepertinya menyegel kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Dewa Naga awalnya dipenggal di alam dewa karena diubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak sepertinya memiliki kekuatan Raja Naga Emas di tubuhku. Aku tidak tahu kenapa itu ada di tubuhku, tapi itu selalu membantuku menjadi kuat, tapi itu juga mengancam hidupku. Naga Emas, setiap lapisan energi di segel Raja lebih menakutkan dan lebih besar dari yang sebelumnya. Setiap proses fusi adalah ujian hidup dan mati bagi saya. Di balik kekuatan yang kuat adalah kengerian yang dapat menghancurkan saya kapan saja. Sepanjang waktu, saya menghadapi ancaman kematian. Sampai saat ini, saya masih memiliki banyak segel yang belum rusak, dan semakin jauh hal itu membawa saya, semakin kuat rasa krisis. Mungkin suatu hari, saya tidak akan dapat menanggungnya, tubuh akan meledak bersamanya. Kami telah membayar banyak, banyak sekali untuk bisa sampai ke titik ini hari ini. Setiap orang harus menghadapi masalah mereka sendiri. Bahkan jika Anda tahu bahwa Anda adalah jiwa dari pembantai naga hari ini, Anda juga manusia. Anda dan orang biasa apakah ada perbedaan antara manusia? Tidak, Anda juga berkultivasi dengan cara manusia, dan Anda juga memiliki tubuh manusia. Setidaknya, Anda tidak memiliki ancaman kematian dari segel kapanpun tanpa saya. Kita hanya dapat dianggap terpengaruh oleh Dewa Naga. Mitra yang terkait dengan kehidupan. Tidak ada hubungan atas-bawah. Jadi, Saudara Kusima, jangan panggil aku Tuhan di masa depan. Aku bukan Tuhan, dan aku juga penerima atau korban dari kekuatan Dewa Naga. Karena kita memiliki kekuatan yang begitu kuat, kita harus menggunakan kekuatan ini dengan lebih baik. Untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan, selama kita tidak malu pada dunia dan hati kita, apakah benar-benar penting dari mana kekuatan itu berasal? Ketika Tanggulin mengatakan ini, dia terus menatap mata Sima Jinchi. Matanya saling berhadapan, setiap kata dan kalimatnya penuh dengan cita rasa yang tulus. Mendengarkan apa yang dia katakan, ekspresi Sima Jinchi berangsur-angsur berubah. Untuk Tanggulin, dia juga memiliki pemahaman di sepanjang jalan. Saya harus mengatakan bahwa dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia telah mengalami dan menghadapi lebih banyak hal. Dia telah berjalan selangkah demi selangkah, mengapa dia tidak bisa berjalan? Akulah yang mengambil gambar itu. Memang benar bahwa dampak informasi yang dibawa kepadaku setelah terobosan itu terlalu kuat. Sima Jinchi menghela nafas, kamu benar, dari manapun kekuatan kami berasal, kami sendiri menganggap diri kami sebagai manusia, kami itu manusia. Lakukan saja apa yang ingin kami lakukan. Hanya saja jika Anda tidak ingin saya memanggil Anda, saya khawatir itu tidak mungkin. Pedang pemotong naga adalah pedang ajaib. Pertama-tama, Anda harus menyiksa hati Anda. Bahkan jika Anda menciptakan milik saya kekuatan dewa naga tidak dihormati, jadi saya pasti akan menjatuhkan basis kultivasi saya, dan bahkan mati. Tangwulin berkata, Saudara Sima, jangan berbohong padaku. Sima Jinchi tertawa. Tuhan, Engkau juga pada posisi yang sama, hanya sebuah gelar, mengapa sangat peduli? Oke, aku telah menemukan jawabannya. Setidaknya, sekarang aku telah menembus sembilan cincin dan menjadi judul Do Uluo. Aku ingin memikirkannya sendiri judul yang bagus. Kamu tidak bisa begitu saja menyebut dirimu tubuh Do Uluo seperti kepala botak yang tak tahu malu. Dia bukan master sekte tubuh sekarang. Bukankah kamu juga mengembangkan teknik rahasia bawaan sekte tubuh? Tangwulin tertawa dan berkata, posisi masa depan master sekte ontologi harus dimiliki oleh kakak senior. Dia juga satu-satunya orang yang telah mengembangkan metode rahasia bawaan saat ini, dan dia pantas mendapatkan namanya sebagai ontologi Do Uluo. Kasima, apa rencanamu untuk menyebut dirimu Do Uluo bagaimana dengan Luo? Sima Jinchi berpikir sejenak dan berkata, apa pendapatmu tentang nama dewa pedang Do Uluo? Mulut Tangwulin berkedut. Dia hanya mengatakan bahwa Aruheng tidak tahu malu dan gelarmu sepertinya lebih buruk. Wajah! Apakah dewa pedang menyegel dirinya sendiri? Sima Jinchi tersenyum. Jangan mengira aku sombong. Meskipun agak tidak nyaman mengetahui bahwa aku adalah pedang pemotong naga, tapi karena ini, ketika aku baru saja menerobos, aku merasakan secercah suasana hati dewa pedang. Lagipula, aku tidak tahu sampai sekarang. Di atas jiwa pedang, ada juga keberadaan dewa pedang itu adalah kemampuan untuk menyentuh ambang tingkat dewa. Setelah saya berhasil mengembangkan dewa pedang, maka saya akan memiliki kemampuan untuk menyerang menjadi dewa. Sayangnya, para dewa tidak sekarang simpan? Kalau tidak, mungkin aku yang pertama menjadi dewa dalam sekian tahun. Wow, hahaha. Tanggulin tiba-tiba menyesalinya, karena dia menemukan bahwa saraf Sima Jinchi jauh melebihi penilaiannya sendiri. Saya takut bahkan tanpa kenyamanannya sendiri, dia akan segera bisa keluar dari depresi. Orang ini sama sekali tidak emosional. Baiklah, kalau begitu panggil Dao Shen Douluo, kata Tanggulin tanpa daya. Sima Jinchi tertawa, aku akan menyuruh orang mati yang botak untuk pergi. Sima Jinchi, dewa pedang Douluo, terdengar lebih megah dari Douluo aruhan miliknya. Hahaha. Tanggulin tidak bisa berkata, kata. Kakak Sima, jangan pergi. Apa kemampuan roh dari cincin roh ke-9 yang baru saja kamu dapatkan? Aku sangat penasaran. Kemampuan roh apa yang bisa dibawa oleh cincin roh emas? Ketika Sima Jinchi mendengar pertanyaan ini, ekspresinya menjadi sedikit aneh, kemampuan roh ini sebenarnya bukan milik saya, tetapi milik Dewa Naga. Oleh karena itu, sebenarnya, saya tidak dapat menggunakannya sama sekali. Ini mengharuskan Anda untuk datang. Pakai, tapi saya bisa rasakan basis kultivasi Anda saat ini tidak cukup, dan hanya ketika basis kultivasi Anda mencapai level title Douluo barulah Anda mengerahkan kemampuan roh ke-9 saya. Sebelum ini, keterampilan fusi seni bela diri kita pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Mulai sekarang, aku akan menjadi pedang nagamu. Dan saat kita bergabung, kamu seharusnya bisa memobilisasi jejak kekuatan Dewa Naga. Pedang naga memotong panjang! Sejujurnya, Tanggulin masih bisa menolak skill fusi jiwa bela diri Sima Jinchi. Mungkin itu karena keterampilan fusi seni bela dirinya dengan Guiwena sangat indah. Untungnya, fusi dengan seni bela diri Sima Jinchi tidak membutuhkan pelukan, jika tidak, dia lebih suka jika skill fusion seni bela diri ini tidak ada. Bab 1159 kecantikan, di mana IQ Anda? Yah, aku dulu pergi ke botak mati, tidak bisa membiarkan dia bangga. Tuhan, kamu juga bisa santai sekarang. Beberapa bulan terakhir, kamu memberikan diri kamu jadwal waktu terlalu penuh. Ah, menonton kepergian Sima Jinchi, ditambah dengan hal-hal yang terjadi hari ini, jarang sekali Tanggulin kehilangan akal sehatnya untuk berlatih. Ketika dia meninggalkan bidang seni bela diri, dia tiba-tiba memiliki ide di benaknya dan memutar komunikasi pemandu jiwa, Yuswe, ikut aku ke Danau Dewa Laut. Oke. Sejak Long Yuswe menjadi wakil kapten tim Naga Darah, berbicara selalu menjaga ciri-ciri keringkasan dan keringkasan. Long Yuswe mengemudikan mobil bimbingan jiwa ke Gerbang Asosiasi Pandai Besi, terhubung ke Tanggulin, yang berpakaian samaran, dan kendaraan mulai berjalan, meninggalkan kota Tiandou, pergi ke jalan raya, dan langsung menuju ke situs asli kota Srek. Setelah kota Srek diledakan, Federasi membangun beberapa jalan raya di sekitar Danau Dewa Laut saat ini, menghubungkan beberapa tempat penting termasuk markas Menara Roh. Jalan tol yang dilalui Tanggulin dan yang lainnya sekarang mengarah ke Menara Spirit Cuan. Ayah, ini enak. Kamu makan juga. Rasanya sangat enak. Ayah, apakah menurutmu aku terlihat bagus dalam hal ini? Suara Guywena bergema di telinganya, dan Tanggulin membuang muka markas besar pagoda penyebaran roh yang megah yang dapat dilihat di mana-mana, saya benar-benar ingin pergi ke sana untuk menemukan Guywena. Setelah berkomunikasi dengan Sima Jinchi, dia memiliki lebih banyak wawasan tentang Dewa Naga Asli dan kemudian Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Apa artinya bisa melakukan transformasi Dewa Naga bersama dengan Guywena? Dia memiliki kekuatan dan kemampuan fisik yang dimiliki oleh Raja Naga Emas, sedangkan Guywena yang asli memiliki kendali atas berbagai elemen. Bahkan jika dia kemudian berubah menjadi Guywena. Dan tombak Naga Perak asli Naer, semua ini menunjukkan bahwa Guywena harus berhubungan dengan Raja Naga Perak. Namun, mengapa dia dan dirinya sendiri secara jelas mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Naga, namun dia dengan sengaja mengasingkan dirinya? Apakah pagoda roh sekuat itu? Atau dia enggak menyandang statusnya di menara transmisi roh? Tidak, Guywena bukan orang seperti itu, dia pasti memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Tapi, Guyw, kenapa kamu tidak berbagi semuanya denganku? Apapun itu, kita bisa menghadapinya bersama. Saya mencoba menjadi kuat, apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya bersama dan menanggungnya bersama. Denganmu di sisiku, aku bisa menghadapi semua ini dengan lebih baik. Warna yang menyakitkan melintas di wajah Tanggulin, tetapi dengan lancar ditangkap oleh Long Yusue saat mengemudi. Faktanya, dia sudah lama bisa melihat bahwa Tanggulin telah mengalami masalah selama ini, dan sesuatu pasti telah terjadi antara dia dan dia. Tapi, sebagai wanita pintar, dia tidak bertanya apapun, dia hanya tinggal di sisinya. Dia tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari kehampaan, tetapi dia percaya bahwa orang memiliki perasaan, dan waktu akan membuktikan segalanya. Tiba-tiba, tubuh Tanggulin bergetar, dan tanpa sadar duduk tegak. Tinju terkepal Seluruh orang memancarkan aura yang seperti sifat prasejarah. Di bawah pengaruh aura yang menakutkan ini, wajah Long Yusue menjadi pucat, sangat mengerikan. Apakah dia begitu kuat sekarang? Tanggulin menatap hamparan luas di luar jendela dengan mata yang hampir stagnan. Airnya jernih, biru dan biru, seperti safir besar dengan riak, tak berujung. Sangat besar dan besar, persis seperti luasnya kota srek, tepiannya berbentuk busur, tidak ada perawatan, dan tidak ada vegetasi di tepiannya, meski begitu indah, masih kosong. Dahulu kala, ada sebuah kota besar, kota nomor satu di daratan. Di sana, ia memiliki perguruan tinggi pertama di daratan. Gelar ini tidak pernah berubah selama 20 ribu tahun. Namun kini hanya tersisa lautan luas yang tersisa. Danau Poseidon Apakah Danau Poseidon tanpa Pulau Poseidon masih Danau Poseidon asli? Tanpa Akademis Rek, itu hanyalah sebuah danau, tidak peduli seberapa jernihnya, itu hanyalah sebuah danau. Long Yusue mengatur nafasnya dan mengemudikan mobil yang dipandu jiwa keluar dari jalan raya sampai dia berhenti di tepi danau. Danau itu ditumbuhi rumput liar dan terlihat agak tertekan. Meskipun permukaan air yang tak berujung itu indah dan indah, ia kekurangan vitalitas. Serasa mendengar teriakan para siswa dari Akademis Rek saat mereka belajar, dan seakan-akan melihat gedung pengajaran yang megah dan kuno. Air mata mengalir dari mata Tanggulin tak terkendali. Seperti kata pepatah, jika seorang pria menangis, dia tidak menjentikannya dengan ringan. Setelah setahun, dia datang ke sini lagi. Tetapi Srek benar-benar tidak dapat dikenali, dia bahkan tidak berani mengingat pemandangan megah kota Srek. Segala sesuatu yang dulunya bagus, saat ini hanya ada lautan saat ini, dan akumulasi 20 ribu tahun akan hancur. Sebagai Srek Akademi, dan bahkan kepala Srek Seven Monsters, rasa sakit batin Tanggulin dapat dibayangkan. Mengambil langkah kekerasan, Tanggulin melompat tinggi dan langsung pergi ke Danau Dewa Laut. Long Yusui, yang mengikutinya, terkejut dan berteriak dengan cemas, tidak. Sayangnya, sudah terlambat. Dengan, embusan, Tanggulin telah terjun ke air dan menyelam ke dalam biru. Air Danau Poseidon dingin dan jernih, dan ketika tubuh memasuki air, saya tiba-tiba merasa bahwa elemen air dalam persepsi asli menjadi sangat kaya. Selain itu, unsur berbagai atribut lainnya menjadi langka. Dalam persepsi mental, Danau Dewa Laut sangat luas dan luas, dan air danau itu sangat murni, tetapi memiliki beberapa fluktuasi energi yang aneh. Fluktuasi energi ini membor ke dalam tubuh Tanggulin, baginya energi ini tidak terlalu kuat, tetapi jelas membuatnya merasa jahat. Ini adalah? Apakah radiasi yang tersisa dari cangkang jiwa terpandu 12 tingkat yang dipasang tetap? Tanggulin tidak tahu bagaimana peluru artileri terpandu jiwa tingkat 12 dibuat. Satu-satunya pengetahuan yang relevan adalah membuatnya mengerti bahwa mencapai tingkat ini. Senjata teroris dengan kemampuan untuk membunuh dewa bukanlah hal yang sederhana. Menghabiskan semua kekuatan federasi, itu hanya menghasilkan tiga bagian, dan ini saja menyebabkan vitalitas federasi deuluo dan kurangnya sumber daya. Bisa dibayangkan berapa banyak sumber daya yang dikonsumsi saat membuat cangkang terpandu jiwa 12 tingkat yang dipasang tetap ini. Di seluruh Danau Poseidon, Tanggulin tidak bisa merasakan nafas kehidupan. Baru pada saat inilah dia mengerti bahwa justru karena ledakan besar, pada saat itu juga meninggalkan potensi masalah bagi Danau Dewa Laut. Sisa radiasi dari cangkang terpandu jiwa yang dipasang pada level dewa pembunuh menyebar ke seluruh Danau Dewa Laut. Saya khawatir tidak ada tubuh yang hidup yang dapat bertahan di tempat yang dipenuhi radiasi ini. Dengan fisik Tanggulin, tentu saja dia tidak takut dengan radiasi tingkat ini, tetapi radiasi itu tidak ada habisnya, mengikis tubuhnya terus-menerus, dan dia harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawannya. Semakin kehilir, semakin dalam air Danau Dewa Laut, semakin kuat radiasi, yang merangsang tubuh Tanggulin bersinar dengan cahaya keemasan samar, mengisolasi radiasi. Ini seharusnya menjadi salah satu alasan mengapa federasi menolak untuk membangun kembali Akademi Shrek meskipun federasi tidak menetapkan sisi ini sebagai zona terlarang, tidak ada cara untuk melakukan apapun di Danau yang tidak ada kehidupannya. Meskipun Anda hanya tinggal di sekitar Danau Haisen, saya khawatir mudah sakit. Mengenai rekonstruksi Shrek, Tanggulin telah lama memahami bahwa ada banyak masalah yang akan dia hadapi, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang harus dia hadapi bukan hanya yang harus dia hadapi. Jika Anda ingin membangun kembali Shrek di kota Shrek yang asli, hal pertama yang harus diselesaikan adalah masalah radiasi ini. Saat dia merasakan radiasi dalam diam dan bersiap untuk melihat lebih dekat, tiba-tiba dia merasakan suasana hati panik berayun di dunia spiritualnya. Dengan memelintir tubuhnya, dengan cekatan dia berbalik di Danau dan dengan sigap naik ke permukaan Danau, tak lama kemudian dia melihat orang itu meminta bantuan. Long Yusui sedang berjuang keras di air Danau Dewa Laut, naik turun, bahkan jika basis kultifasinya tidak lemah, pada saat ini dia jatuh ke air dengan panik. Tanggulin mendorong aliran air dan datang ke belakangnya dengan beberapa pukulan, meletakkan tangannya di bawah ketiak, dan membiarkan tubuh bagian atasnya keluar dari air. Apa yang kamu lakukan? Bunuh diri? Kata Tanggulin tak berdaya. Brengsek, kamu masih bertanya padaku, kamu yang bunuh diri. Long Yusui terengah-engah Sebagai orang yang tenggelam, tiba-tiba dia bisa menghirup udara segar kembali, dan akhirnya lega. Ekspresi Tanggulin tiba-tiba menjadi aneh, kamu tidak berpikir aku akan bunuh diri dengan melompat ke danau? Long Yusui menolak, bukankah begitu? Kamu tiba-tiba melompat ke danau dengan air mata, bukan bunuh diri? Tanggulin tampak tidak bisa berkata-kata, cantik, bagaimana dengan IQ MU? Aku adalah orang bijak dengan tujuh cincin, dan aku tidak bisa tenggelam bahkan jika aku membuangnya ke dalam air. Tapi kamu, untuk apa kamu melompat? Dan masih berjuang seperti orang yang tenggelam? Apakah itu untuk menarik perhatian saya? Bab 1160 Kamu, Long Yusui berkata, siapa yang menarik perhatianmu? Aku, aku tidak tahu cara menyiram, bukan. Dia besar di Suifeng dan tidak bisa berenang sama sekali. Melihat Tanggulin melompat ke danau pada saat itu, tidak ada suara, terburu-buru, dia lupa ini, dan dia melompat ke bawah. Baru setelah saya memasuki danau, saya ingat bahwa saya tidak bisa berenang sama sekali, dan pasang surut di air. Dia juga mencoba untuk mendorong kekuatan jiwanya untuk membuat dirinya berjuang, tetapi air itu nyata dan ingin tahu, semakin dia berjuang, semakin dia tidak bisa menyingkirkannya. Dalam kepanikan, dia minum beberapa teguk air, semakin dia berjuang, semakin dia menjadi panik. Tanggulin tersenyum pahit, bukankah kamu Master Armor 2 karakter? Kamu tidak bisa terbang dengan sayap. Uh, Long Yusue linglung, ya. Anda bisa terbang keluar dari air. Aikyu mengkhawatirkan. Wakil Kaptenku Saat dia berkata, Tanggulin dengan enggan membawa Long Yusue ke tubuhnya, terbang keluar dari air dan mendarat di pantai. Saat ini, pakaian Long Yusue sudah basah kuyuk, menempel di tubuhnya, menunjukkan sosok yang anggun. Dia tiba-tiba merasa malu, jangan lihat aku. Berbalik Tanggulin berbalik tak berdaya, tetapi bertanya-tanya tentang situasi Danau Dewa Laut di dalam hatinya. Jika Anda ingin bersorak di masa depan dan membangun kembali Akademi Shrek, tidak ada yang lebih cocok daripada di sini. Hanya di sini orang dapat memiliki lebih banyak rasa memiliki. Namun, kota Shrek yang asli telah menjadi lautan yang luas, dan rekonstruksi situs aslinya tidak mungkin lagi. Hanya dapat dibangun kembali di tepi danau, belum lagi biaya. Danau Poseidon yang dipenuhi radiasi saja sudah merupakan masalah besar. Jika masalah ini tidak dapat diatasi, semua sumber air di sekitarnya akan terkontaminasi oleh cangkang terpandu jiwa yang dipasang secara tetap untuk membunuh Tuhan tanpa sumber air yang cukup. Bagaimana cara membangun kembali Shrek? Memikirkan hal ini, pikiran Tanggulin bergerak, cahaya merah muda di tubuhnya berkedip, dan sosok muncul di sampingnya, itu adalah Yusyang Kiluo Immortal. Kakak Luo Tanggulin mengangguk ke Kiluo Tulip Kiluo Tulip berkata, saya merasa masalah yang Anda hadapi benar-benar merepotkan. Radiasi di danau ini sangat kuat, dan tampaknya lebih kuat di kedalaman. Itu semua sisa dari ledakan besar yang asli. Meskipun saya aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu tentang cangkang tetap jiwa yang dipandu dengan tingkat membunuh dewa, tapi ini jelas keberadaan yang sangat menakutkan. Radiasi di sini mungkin tidak hilang selama ribuan tahun. Jika Anda ingin bertahan di sini, Anda harus mengambil inisiatif. Selesaikan masalah radiasi ini. Tanggulin bertanya, kakak Luo, apakah Anda tahu cara untuk mengatasi energi radiasi ini? Nafas Anda dapat terkena ratusan racun, apakah itu berpengaruh pada radiasi ini? Kiluo Tulip menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Nafasku hanya dapat mengeluarkan racun, tetapi radiasi ini adalah sejenis energi. Energi ini sangat negatif dan penuh dengan kekuatan penghancur. Artinya, penuh dengan kehancuran. Ini jauh melampaui milikku. Kategori Tapi saya tidak bisa, tetapi ada seseorang yang sangat cocok untuk menghadapi situasi ini. Oh Mata Tanggulin berbinar, siapa itu? Kiluo Tulip tersenyum tipis, jauh di langit, tepat di depan Anda. Ah Aku? Tanggulin menunjuk dirinya sendiri dan menatap Kiluo Tulip dengan tidak percaya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia mengatakan dia bisa menyelesaikan masalah ini. Kiluo Tulip berkata, tentu saja itu bukan diri Anda sendiri, tetapi solusi untuk masalah itu ada pada Anda. Pikirkanlah, siapa yang dapat memecahkan masalah lingkungan secara maksimal di daratan? Tanggulin sangat pintar dan segera melihat. Yiliang, maksudmu benih kehidupan? Benih kehidupan adalah sumber kehidupan di benua Deuluo? Ya. Jika Anda mengatakan siapa yang paling bisa mengubah lingkungan alam, maka itu pasti dia. Ketika berada di pegunungan yang tertutup salju, itu bisa membuat pegunungan yang tertutup salju menjadi hijau. Lalu, Danau Haisen awalnya tempat tinggalnya sebelumnya. Bisakah itu juga memperbaiki lingkungan? Memikirkan hal ini, Tanggulin diam-diam merangsang kekuatan spiritualnya, mencoba berkomunikasi dengan benih kehidupan yang terdapat di dahinya. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan mental yang kuat memiliki efek yang sangat membantu dalam berbagai aspek, segera dia merasakan nafas dari benih kehidupan. Pola cahaya hijau samar mulai muncul di dahinya, dan tujuh cincin roh Tanggulin juga muncul, dan cincin roh hijau emas kelima berkedit. Setelah menyerap benih pesawat dari tiga raja abis di abis pelani, benih kehidupan jelas jauh lebih kuat, cincin roh putra alam menyala, dan Tanggulin segera melepaskan nafas kehidupan yang kuat. Long Yusui, yang sebelumnya sangat malu, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Air danau Dewa Laut basah kuyuk, dan secara alami ada radiasi yang menyusup ke tubuhnya. Dia tidak sekuat Tanggulin. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan radiasi, tubuhnya masih agak tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, ketika nafas kehidupan Tanggulin dilepaskan, dia segera merasakan rasa lega di seluruh tubuhnya, seolah-olah seluruh orang telah menjadi hidup, dan dia merasa ingin berbaur ke dalam pelukannya. Tanggulin diam-diam mencoba berkomunikasi dengan Seed of Life. Segera, ekspresinya menjadi aneh. Bagaimana? Seed of Life seharusnya memiliki respon. Kiluotulip bertanya pada Tanggulin. Tanggulin mengangguk. Ya, kamu benar. Seed of Life dapat menyelesaikan masalah di sini. Namun, jika kamu ingin melarutkan kekuatan penghancur yang sangat besar di sini, kamu membutuhkan energi kehidupan yang besar untuk mengimbanginya. Dua cangkang berpemandu jiwa yang dipasang pada level Godkiller Aura kehancuran terlalu kuat. Tidak mudah untuk melawannya. Benih kehidupan membutuhkan lebih banyak energi kehidupan. Apalagi, ia berakar di sini dan bersedia berakar dan bertahan di sini. Bagaimana menyediakannya untuknya? Cukup energi kehidupan? Sebagai makhluk hidup berbasis tumbuhan, Kiluotulip mengetahui tingkat kehidupan benih kehidupan dengan lebih jelas, dan energi kehidupan yang dibutuhkan oleh benih kehidupan jelas bukan sesuatu yang dapat disediakan oleh bentuk kehidupan sederhana. Tanggulin tersenyum pahit, dibutuhkan energi kehidupan yang sangat besar. Misalnya, benih abis diraja abis yang kita bunuh sebelumnya. Atau, ada beberapa keberadaan di daratan dengan vitalitas yang sangat kuat. Pusat lingkaran inti hutan besar Stardou tidak apa-apa, tapi tempat itu sepertinya bukan tempat untuk kita masuki. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Kiluotulip juga berubah. Apakah itu bidang jurang atau lingkaran inti dari hutan besar Stardou? Bukan seperti sekarang jika Anda bisa masuk dengan mudah, tingkat bahaya di antara keduanya sama. Khususnya pesawat jurang, tidak diragukan lagi orang bijak jurang sangat cemburu dengan keberadaan Tanggulin. Begitu dia berinisiatif memasuki bidang jurang itu, tidak ada bedanya dengan domba yang masuk ke mulut harimau. Hampir pasti mati, bahkan jika ada batas ekstrim yang diikuti Douluo. Bagaimanapun, abis Safran adalah penguasa seluruh bidang jurang. Ada pun tempat mengerikan di lingkaran inti hutan besar Stardou, apalagi. Dimanakah itu? Dikatakan bahwa beberapa binatang buas yang tersisa di dunia saat ini tinggal di sana. Masih bisa ulet setelah perkembangan teknologi pembinaan jiwa manusia sedemikian rupa, atau belum ditangkap atau dimatikan oleh Spirit Tower. Harus di level apa? Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Kiluotulip dengan binatang jiwa tumbuhan ini. Memasukinya bahkan lebih dari sembilan kematian. Dikatakan bahwa Raja Naga Hitam bermata emas, yang dikenal sebagai dewa binatang, tidur di lingkaran inti hutan besar Stardou. Justru karena keberadaan makhluk jiwa yang menakutkan ini yang tingkat kultifasinya bahkan telah mendekati 1 juta tahun, maka makhluk jiwa dari hutan besar Bintang Douu belum benar-benar punah. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Kiluotulip bertanya pada Tanggulin.